Halo Minasang, kembali lagi bersama saya di Mainichi Nehonggo Nah, bagaimana kabarnya Minasang? Apakah masih sehat? Tentunya sehat ya, karena kita akan melanjutkan pembelajaran pada pembelajaran kali ini Oke, langsung saja kita akan membahas pembelajaran kali ini tentang buku Minna no Nihongo Minna no Nihongo Daiju Hachika atau Pelajaran ke-18 Nah, pelajaran ke-18 ini ada tentang apa? Mari kita simak untuk penjelasannya Sebelum kita mulai untuk penjelasannya Tidak lupa untuk selalu kami ingatkan untuk dukung kami Dengan cara share, like, dan subscribe ke teman-teman Minasang semua Agar kita bisa terus berkembang Jangan lupa ya, subscribe channel kami, Mainichi Nehonggo Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke pembahasan kita Pada pembelajaran kali ini Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pola-pola tentang bentuk kamus Nah, bentuk kamus itu bagaimana cara membentuknya atau perubahannya Silahkan Minasang tonton pada video sebelumnya Langsung saja untuk pola yang pertama Di sini ada kata kerja bentuk kamus koto Dan juga kata ataupun kata benda Ditambah dengan dekimas Nah, di sini untuk menyatakan kemampuan atau kesanggupan Kesanggupan apa? Jadi kesanggupan melakukan suatu kata kerja Nah, di sini ya Atau bisa Mudah diartikannya yaitu bisa melakukan Karena dekimas sendiri artinya adalah bisa Jadi di sini itu bisa melakukan Nah, langsung saja kita ke contoh kalimatnya Oke, contoh yang pertama adalah Watashiwa nihongo ga dekimas Watashiwa nihongo ga dekimas Yang berarti Saya bisa bahasa Jepang Nah, nihongo di sini adalah kata benda Maka di situ dikatakan Nihongo ga dekimas Bisa bahasa Jepang Nah, ini untuk contoh yang kata benda Untuk contoh berikutnya adalah Watashiwa kanjiyo kaku koto ga dekimas Watashiwa kanjiyo kaku koto ga dekimas Yang berarti saya bisa menulis kanji Nah, di sini kaku di situ adalah bentuk kamus Nah, di situ ditambahin dengan koto Maka kaku koto ga dekimas Bisa dalam hal menulis kanji Di sini ya, untuk contoh yang nomor 2 Berikutnya, kita ke contoh yang nomor 3 Adalah Doni Sangwa Badu menton ga dekimas Nah, di sini untuk bertanya Jadi, ini bisa berkembang Mau bisa berganti Untuk bertanya Mau bisa berganti Tidak bisa Juga bisa Tinggal diganti Dekimas Di sini Doni Sangwa Badu menton ga dekimas ka Apakah Doni bisa badminton Itu untuk bertanya Lanjut ke contoh yang keempat Di sini ada Doni Sangwa Yakume toru Oyogu koto ga dekimas Doni Sangwa Ternyata di sini Niasang ya Niasang wa Yakume toru Oyogu koto ga dekimas Yang berarti Nia Itu bisa Berenang 100 meter Nah, itulah tadi Pola tentang Ga dekimas Bagaimana? Tentunya Ini mudah ya Tidak sesulit Yang kita bayangkan Oke, kita lanjut Ke Berikutnya Nah, di sini Ada Watasinosumiwa Kata benda des Kata kerja Bentuk kamus Koto des Nah, di sini Pola ini Digunakan untuk Menyatakan kegemaran Atau hobi Ya Jadi, hobi saya Itu apa? Ini tentunya Penting Jika Kita sedang Berbicara Tentang hal Pribadi diri kita Ya, karena Hobi itu Termasuk sesuatu Yang pribadi Lanjut Kita langsung ke Contoh kalimatnya Nah, contoh yang pertama Ini tentang kata benda Watasinosumiwa Baduminton des Watasinosumiwa Baduminton des Yang berarti Hobi saya Badminton Nah, di sini ya Jadi, hobi saya itu Badminton Atau kegemaran saya ya Nah, untuk contoh yang kedua Adalah Watasinosumiwa Hong O Yomukoto des Watasinosumiwa Hong O Yomukoto des Nah, di sini Digunakan untuk Yang kata kerja Bentuk kamus Hong O Yomukoto des Yomu Di situ dari Yomimas Atau membaca Nah, ini artinya adalah Kegemaran saya Atau hobi saya Adalah Membaca Buku Dan untuk contoh yang ketiga Watasinosumiwa Onggakuo Kiku Koto des Watasinosumiwa Onggakuo Kiku Koto des Yang berarti Hobi saya Mendengarkan Musik Nah, Kiku Di situ dari Kikimasu Yang berarti Mendengar Itu ya Nah, bagaimana Minasang Setelah belajar Tentang kegemaran Tentunya Minasang bisa Menyatakan Kegemaran Minasang sendiri Dalam Bahasa Jepang Oke, kita lanjut Untuk Pola Berikutnya Nah, pola Berikutnya Di sini Masih tentang Kata kerja Bentuk kamus Nah, di sini Ada pola Tentang Kata kerja Bentuk kamus Kata benda Harus dengan No Dan kata Keterangan Bilangan Periode Periode itu Apa ya Misalkan Satu jam Dua jam Tiga jam Nah, maini Kata kerja Lagi Nah, maini Di sini Itu mudah Diartikan Sebelum Sebelum Kata kerja Sebelum Ngapain Kalian Ngapain Terlebih Dahulu Oke, supaya Kita tidak pusing Langsung saja Kita ke Contoh Kalimannya Nah, untuk Contoh yang pertama Adalah Nihong e Kurumai ni Nihong go Bengkyo shimashita Nihong e Kurumai ni Nihong go Bengkyo shimashita Artinya Telah Belajar Bahasa Jepang Sebelum Datang Ke Jepang Jadi Yaitu Sebelum Datang Ke Jepang Sudah Belajar Bahasa Jepang Itu Untuk Contoh Yang Pertama Untuk Contoh Yang Kedua Soku Jino Maini Teo Arate Kudasai Soku Jino Maini Teo Arate Kudasai Nah, di sini Contoh Tentang Kata Benda Jadi, kalau Menggunakan Kata Benda Sebelum Kata Benda Itu Pakenya No Maini Itu kan Tentunya Kata Benda Juga Harus Sesuatu Yang aktif Jangan Terus Kalian Bilang Kursi Meja Itu Tetap Tidak Bisa Jadi, yang Kata Benda Yang Menunjukkan Pergerakan Atau Kegiatan Seperti Sokuji Ya kan Atau Bisa Juga Batu Minton Disitu Juga Adakan Kegiatan Nah, ini artinya apa? Cucilah tangan sebelum makan Cucilah tangan sebelum makan Oke, untuk contoh yang ketiga Itu tentang periode Ichi jikang maini Tanaka sangni Aimashita Ichi jikang maini Tanaka sangni Aimashita Yang berarti Telah bertemu Tuan Tanaka Satu jam yang lalu Maka Untuk periode Disini bisa diartikan Yang lalu Misalkan Ikagetsu maini Satu bulan yang lalu Nah, disini ada Ichi jikang maini Satu jam yang lalu Nah, itulah tadi Tentang Untuk maini Nah, untuk pembelajaran kita kali ini Berakhir sampai disini Nah, tidak lupa Jika kalian rasa Channel ini bermanfaat Silahkan share, like Dan subscribe channel ini Jangan lupa Kasih tau teman-teman Minasang semua Untuk Belajar dari channel ini Serta tidak lupa Untuk kami ingatkan Dukung kami Dengan cara Subscribe channel kami Mainichi Nihongo Dan akhir pada penghujung video kali ini Arigatou gozaimasu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.